Nah tadi saya sempat Sampaiin bahwa awalnya tuh waktu latihan Dia beberapa kali Salah gitu Karena dia menyebut nilai nominal 70 Saya aja lupa tuh 70 ribu sekian 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 dolar Ya itu berapa kali Aduh saya sampai putusin jangan sebut Angkanya nanti kamu bilang Saya terima nikahnya Kawinnya Lestiani Binti Endang Mulyana dengan Mas Kawi tersebut tunai Itu udah bisa Oh iya udah tapi saya mau lengkap Dan alhamdulillah ternyata Pas banget Dilepas tunai kemudian dia jawab Dan lancar Jadi gak diulang Belum kenal dengan baik Dulu udah kenal baik Satu sering nyanyi bareng gitu aja Mungkin akhirnya tidak bermuareng Ada pernikahan kan Apalagi yang baru ketemu Tapi ya di acara tasbih itulah Yang kemudian Yang kemudian Ya makin merekatkan Makan rujak bareng kita Ya makan siang bareng Mungkin ada yang Saya tahan ya Artinya gini Saya sempet Waktu Lesti lagi Kosong itu Udah Lesti jadi Menantu Abah aja Saya bilang gitu Oh iya iya gitu Tapi begitu mereka ketemu Dan saya pikir ini adalah Merupakan satu kombinasi yang cocok Ya saya mentar gitu Udah Bismillah Kalau emang udah punya cita-cita Niat yang kuat Tawakal sama Allah Insya Allah Dan Ya mungkin ya Perkembangan Atau Tingkat Kepopuleran mereka Kan semakin meroket Setelah mereka bareng Sebelumnya mungkin Mereka udah terkenal Tapi Biasa-biasa aja Keput gitu Mereka berdua Itu Menjadi suatu yang baik Ya udah Bismillah deh Saya bilang Termasuk yang harus Disegerakan Ya yang harus Disegerakan Salah satunya adalah Orang yang Mau nikah Yang pengen Itu sempet Diucapin Bilar Waktu di acara Lamaran Ya Karena saya ingin Menjaga diri saya sendiri Saya Bismillah Meninang Lesti Kan begitu Itu bahasa Didapet dari Omongan yang pernah Saya sampaikan Di sela-sela Kita Bikin baju seragam sendiri Bikin baju seragam sendiri Mereka beri Bikin selamatkan sendiri Ya kan Artinya Waduh Itu kan kecintaan Yang gak bisa dikarang-karang Kita aja mungkin iri Kalau sampai Anda Atau ngeliat Orang begitu Dicintai Dan Segmentnya Lesti ini Lebar banget Maksudnya dari Anak seumuran Dia umur 20an Kemudian Umur 30 40 Bahkan Sampai umur 60-70 Bulu Itu WA Yang dirim doa Dia ngirim SMS-nya Banyak titiknya Saking mungkin Udah gak bisa Lihat Kipet Mereka juga Ikutan Doa Dan bahkan Kalau di Taiwan Di Hongkong Di Singapura Di Malaysia Di Saudi Umumnya Orang Indonesia Pekerja Di Brunei Yang jadi Leslar lover Itu Namanya Dayangku Kalau di kita Raden Dayangku Alma Binti Pangeran Haji Jokri Saya punya fotonya Anak foto Sama Raja Karena dia juara MTK Di Brunei Berarti dia bukan Orang Indonesia Dan dia juga Bukan dari Dia bukan dari Keluarga biasa Biasa Maksud saya Segmen dia lebar Dari orang-orang Yang Biasa Sampai Ini Malahan Waktu kita Tayang Ramadan Itu Salah satu Pangerannya Memberikan Apresiasi Lewat saya Mereka Kirim hadiah Masya Allah Itu kan Kecitaan Yang Menurut saya Bisa di Karang-Karang Dan itu Adalah Anung Kecitaan Tadi jadi saksi ya Tadi jadi saksi ya Ya Jadi saksi Khutbah nikah Dan doa Kalau jadi saksi Diminta oleh Ayah Kejora Khutbah Dan doa Itu tembakan Waktu Pas sudah duduk Tadi Kalau Ustadz Itu kan harus siap Kadang-kadang Menjadi Angkat korsi Juga siap Tapi Tadi itu Ustadz Nanti Khutbah nikah Saksi diminta Kapan Saksi diminta Kapan Lesti minta Saya sudah lama Tapi semalam Ayah Telepon Memastikan Dan secara itu Ustadz siap Tadi Begitu didapat Aman itu Langsung siap Ya Menyaksikan kebaikan Adalah sebuah kebaikan Ustadz tadi pesannya Apa yang disampaikan Ustadz Pesannya apa yang disampaikan Tadi Kalau Khutbah nikah Itu Tadi saya bacain Yang 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 pernah dibaca Oleh Nabi Jadi pesannya Tentang bertakwa Pesannya Tentang kesukahan Nikah Pesan tentang Ya bahwa Nikah itu adalah Bentengnya Orang-orang yang bertakwa Dari melakukan Segala Perbuatan yang Diharapkan Ustadz Alhamdulillah Tadi saya sempat Sampaiin Bahwa awalnya Waktu latihan Beberapa kali Salah Karena dia menyebut Nilai nominal 70 Saya aja lupa tuh 70 ribu Sekian 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 Dolar Ya itu Berapa kali Aduh Saya sampai putusin Jangan sebut Angkanya Nanti kamu bilang Saya terima Nikahnya Kawinnya Lestiani Lestiani Binti Indang Mulyana Dengan Maskawi Tersebut Tunai Itu udah bisa Oh yaudah Tapi saya mau lengkap Dan alhamdulillah Ternyata Pas banget Pesan Dilepas tunai Kemudian dia jauh Dan lancar Jadi gak diulang Dari busananya Seperti apa Dari busananya Seperti apa Ya busananya Ada yang Pakai Warna Apa Apa Ya Cosca Ya itu Tadi Biru Biru Ada MCnya Coklat Dia Dresscode Kalau saya Hari ini Gak dipesen Kalau sebelum Sebelumnya Pakai baju Ini Pakai baju Ini Karena sekarang Jadi saksikan Saya bebas Kayak penggulu Kan gak kita pesenin Dresscode Karena penggulu Dia punya Dresscode Sendiri Kalau gak Sapari JAS Mungkin Dia pakai Baju Olahraga Gitu Maka dia gak dipesenin Saya juga gak dipesenin Supaya sama Tapi suasana haru Tergambar gak di Ruangan tadi Pada saat Dede nangis Kan udah pasti Padahal ini Sudah proses Yang panjang Ya Memang orang yang Kalau Dede itu Saya sebut Rokikus syur Artinya dia lembut Ya kita doa aja Kita bacain Quran aja Dia nangis Apalagi itu Satu momen Yang Setelah itu Dia Mendapatkan Hukum nikah Sah Secara agama Dan negara Itu kan Sesuatu yang Membahagiakan Tentunya Buat seorang Kepuan Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis